Hai teman-teman hasil catnya seperti ini cukup rapi dan sangat bagus ya untuk kombinasi catnya proses pengerjaan cat dinding nuansa Eropa ya dengan pasangan bata ini gambar orangnya jangan diambil katanya orangnya anti kamera ini yang sudah jadi ya yang atas sudah jadi ini tinggal lanjut yang di bawah ini masih tahap ngukur-ngukur dulu supaya sama ya ini cat nuansa pasangan bata gimana teman-teman untuk hasil yang di atas silahkan nilai sendiri silahkan komen ya dan kalau suka jangan lupa di like juga ini sampai atas menggunakan cat ya tema pasangan bata ini ukurannya 10 cm kali kali piroi 10 cm kali berapa ini 30 40 35 kali 35 cm ya untuk ukuran batanya ini 10 cm kali 35 cm persiapan ini mau lanjut sampai ke bawah Hai sambung lagi Hai ini suasana jalan raya Jati Roto Jati Serono ya ini hanya menggunakan tiga warna cat ya ada putih ada merah marun dan hitam ya pada dasarnya ini tinggal pengaplikasiannya aja disesuaikan dengan selera yang pasti natnya putih dan batanya merah ya untuk hitamnya yaitu buat variasi karena semacam bata yang terlalu gosong atau gimana ini ya jadi kelihatan real ya natural gitu ya masak bata merah full merah semua ini seperti ini ya rapi kan teman-teman bisa mencobanya ya mencobanya ya ini setelah diukur dipasang lakban ya pakai lakban kertas saja ditempelkan sesuai ukuran teman-teman yang diinginkan ya kalau ini ukuran batanya 35 kali 10 cm dan natnya sendiri ini sekitar tiga sentiannya sebesar lakban lah ya jadi untuk natnya ngikutin lakban kertas saja Yes ini harusnya lebih bagusnya menggunakan anmal tapi ini langsung pakai meteran ya saya amati apa yang ada ini abal-abal yang penting hasilnya ya guys tapi hasilnya mahal pemasangan lakbannya ya jadi tinggal pakai lakban aja untuk membagi Hai ini untuk masalah lakban nih ukurannya 15-an ya jangan salah ya nanti tinggal dibagi ini karena tukang udah pintar udah udah pakai desainnya lagi kalau belum pintar tukangnya mohon apa ya ini tukangnya sedikit jambung ya teman-teman pinter ngapusi proses pemasangan ini untuk lakbannya jadi nanti tinggal dicat saja jadi seperti ini ya cara membuat cat dengan nuansa bata merah Oh siap setelah terpasang menjadi kotak-kotak ini ternyata dikelupas ya supaya ukurannya jadi per satu bata Oh jangan salah jika Hai mupas ya Hai karena ini untuk mengupas ini harus disesuaikan dengan bentuk batanya Oh mudahkan teman-teman ini sudah terlihat bentukan batanya ya teman-teman ini sudah terlihat teman-teman kalau untuk ini kan berhubung di luar ya jadi dinding luar rumah jadi harus menggunakan cat yang awet ya contohnya ini seperti cat no drop ini karena ini sekalian fungsinya buat anti ya ini jadi untuk no drop sendiri kan sebenarnya anti bocor ya anti rembes jadi langsung ada warnanya tuh ini pengasih pengasih mengaplikasiannya dengan cap dasar ya untuk cat bagian pertama tadi warna putih dan ini lapisan yang kedua ini dicat menggunakan warna merah ya warna bata tinggal di kuas-kuaskan saja bisa juga dengan roll ya teman-teman terserah kalian ya dibantu informasi ke kodam semarang saat ini proses mau kewarnaan hitam ya membuat warna hitam ya membuat warna hitam untuk warna hitam sendiri ini menggunakan cat pilok saja yang warna dop ya teman-teman setelah didasari cat merah semuanya tinggal disemprot pilok warna hitam ini bisa juga menggunakan cat kuas namun kalau cat kuas kan gradasinya kurang ya jadi teman-teman menggunakan cat pilok supaya ada gradasinya oke ya teman-teman kalau sudah di diwarna hitam tinggal dikelupas lakbanya ya ini proses mengangkat lakbanya terlihat kayak gini ya ini sebelum diangkat tinggal dikelotok lakbanya dan tadam sudah jadi guys langsung rapi guys selamat menikmati diatas hasilnya seperti ini ya ini hasilnya ini ya teman-teman hasil catnya seperti ini cukup rapi dan sangat bagus ya untuk kombinasi catnya teman-teman bisa mencobanya atau mengaplikasinya di rumah ya silahkan teman-teman yang mau mencoba untuk menirukan pengecatan pengecatan motif bata ya yang pada dasarnya itu menggunakan tiga warna cat yaitu pertama cat putih habis itu hitam dan selanjutnya untuk motif hitamnya hitam hitamnya selamat menikmati